Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman semoga dalam keadaan sehat teman-teman hari ini kita akan memberikan sebuah tutorial cara menginstall Microsoft Windows dari situs Microsoftnya menggunakan VMware kita akan web lab ya teman baik kita langsung aja kita buka browser-nya lalu kita tepikan ya developer Microsoft add tools BMS kita lihat disini ini kita langsung di apa berikan pilihan lebih kita accept aja di pilihan select virtual machine test IE11 and Microsoft Edge using free Windows 10 blablabla lalu kita selalu milih disini milihnya kita mau memilih yang mana tuh ya dengan teman misalnya kita pilih ini yang MS Edge online 10 karena stable ya kita klik aja lalu platformnya kita pilih kita kan pakai VMware langsung VMware langsung download zip yang ini ya teman-teman lalu setelah kita download tunggu beberapa saat karena ini file-nya lumayan besar itu sekitar 6 giga mau ke 7 giga ya teman-teman jadi besar kita tunggu beberapa saat kita hapus dulu teman-teman ketika sudah beres kita lihat di sini ya teman-teman di sini ya teman-teman di sini kan ada ya nah sudah ter install install ini MS Edge Win 10 VMware lalu kita klik kangan lalu ekstrak ekstrak here atau ekstrak 2ms window kita tunggu ekstraknya sampai beres dan di sini nggak kelihatan ya di layar pada ini sedang mengekstrak ya teman-teman karena perekam layar saya tidak mengekstrak malum saya pakai perekam layar yang free ya teman-teman jadi tidak bisa menangkap ketika kita sedang mengekstrak kita sedang mengekstrak kita tunggu beberapa saat lagi ya teman-teman baru 70 44 95 dan beres beres ya teman-teman bisa kita lihat ke sini ke folder yang sudah kita ekstrak di sini lihat di sini ada 3 file ada file mf atau open virtual format page ini bisa kita klik 2 kali ya atau bisa juga ini vmware virtual disk file kalau yang ini langsung ya nanti langsung akan akan membuka vmwarenya kita ini aja klik kita di sini ya yang ini yang open virtual format page kita klik kanan buka dengan vmware pilih vmware workstation nah di sini kita lihat teman-teman ke vmwarenya di sini di layar nggak kelihatan ya teman-teman tapi saya sedang melakukan sebuah pergiatan suruh menulis itu ya ini katanya di sini tuliskan nama dari virtual machine yang saya tulis win 10 lab aja ya lalu disimpannya di mana kita simpan di sini ya teman-teman ini yang seperti kita simpan di sini terus ini untuk folder baru namanya win win 10 oke yang lalu kita import nah di sini sedang berjalan proses import win 10 yang ada di sini nggak ternyata yang ada di sini oke kita tunggu beberapa saat karena file-nya cukup besar dan memori yang saya pilih juga tidak terlalu besar maka kita tunggu oke teman-teman kita lihat sudah ada file file disini win 10 yang kita tadi nama win 10 lamp disini dia settingannya default kalau kita mau berubah tinggal ke tab PM lalu setting di layar nggak kelihatan ya teman-teman tapi teman-teman bisa ngikutin apa yang saya intruksikan oke ini bisa dirubah oke sekarang kita mulai aja ya kita buka nah ini tampilan awal dari microsoft win 10 yang sudah kita download di disini ya teman-teman disini jadi ini legal ini buat pembelajaran gitu ya teman-teman bukan nge-crack atau apa nge-crack kita lihat lagi nah disini kita sudah disubuhkan tampilan awalnya tampilan awal dari win 10 nya nah disini kita suruh mengisikan password password nah passwordnya dari mana nah kita lihat dari sini ya teman-teman nah ini passwordnya ini password ya kita paste set sebentar teman teman tidak bisa disalin abis diketik ya abisnya sih bisa udah kita ketik aja ya password password-nya pakai mau kayaknya besar kelihatan beberapa saat dengan dia login ini tampilan layar utama dari dari yang kita install ini kita yes aja kalau ada tampilan apa-apa ini ya panggilannya teman-teman oke ini kita sudah bisa menginstall di vmware, disini ada hostnya hostnamennya ada vf versionnya ada us versionnya dan lain-lain untuk kali ini ini ada apa tulisan disininya trial for 90 days 90 hari jadi kalau 90 hari nanti dia minta atau aktifasi tapi kan karena kita di mesin mesin virtual jadi kita bisa aktifkan yang namanya apa snapshot kita ke tab vm snapshot lalu pilih text snapshot misalnya pilih aja tulisannya awal atau master muka text snapshot jadi kalau udah 90 hari dia minta aktifasi kita tinggal aktifin lagi snapshotnya jadi ke awal lagi ke resetan yang awal itu ya teman-teman ini saya kira cukup untuk hari ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir dan yang like dan komen saya ucapkan terima kasih teruslah belajar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh